Nah baik pemirsa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat salam hijau untuk semuanya Jadi pada hari ini hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 Saya bersama keluarga besar masyarakat desa Jambu Ini mengadakan pelatihan untuk pembuatan hasil olahan dari Alpukat Jadi ibu-ibu ini semangat semangat semuanya Jadi harapan kami harapan kita semuanya Ibu-ibu bagi pemirsa juga memberikan sumbangsi Bagaimana cara membuat hasil olahan-olahan Alpukat Jadi ide-ide kreatif Anda itu saya tunggu bersama keluarga besar masyarakat yang ada di desa Jambu Nah ini nanti kita membuat hasil membuat olahan Bagaimana apa-apa saja yang perlu disiapkan Yang jelas bahan baku Alpukat untuk hari ini Jadi nanti kreasinya banyak Tapi sumbangsi dari ide-ide semua pemirsa teman-teman Saya harapan untuk kreasi untuk ibu-ibu Teman-teman pemirsa juga bisa datang ke sini Belajar bersama tentang hasil olahan Alpukat Nah ini nanti kita mendekat ke ibu-ibu Dan itu nanti kita juga sambil menunggu nanti kita ada edukasi Untuk bagaimana sih tabu lampot Alpukat itu Supaya bisa pertumbuhannya bagus Perawatannya bagus Tentu saja hasil yang maksimal Hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan keinginan kita Itu apa yang kami lakukan ini adalah Semata-mata bagaimana masyarakat kami itu Supaya next nantinya bisa membuat hasil olahan Untuk penambahan ekonomi dari keluarga besar masyarakat yang ada di desa Jambu Terima kasih Kita langsung disana Yuk kita ngintip Jadi bahan bangku tentunya adalah Alpukat Ini jenis yang kita pakai adalah Alpukat Markus Ini Alpukat Markus ini besarnya bisa mencapai 1,5 kg sampai 2 kg Nah ibu-ibu semangat ya Semangat Semangat Ini kami bersama ibu-ibu keluarga besar desa wisata Jambu Bersama anak-anak mahasiswa dari IIN Kediri Jadi bersama-sama bagaimana untuk membuat kreasi hasil olahan dari Alpukat Coba ibu-ibu diangkat Alpukatnya Nah Alpukat gede-gede sekali Ini berpose kecantikannya ini mungkin Jadi itu ibu-ibu Hasil olahan dari Alpukat bisa diintip Mas Agung Bisa Mbak Siapa? Atika Mungkin bisa dijelaskan dari bahan-bahan bakunya Ya hari ini kita itu akan membuat dua macam olahan dari buah Alpukat Yaitu yang pertama ini ada cendol dawat Alpukat Yang kedua nanti ada naget Alpukat Nah ini untuk bahan-bahannya ada buah Alpukat sendiri sebagai bahan pokok dan bahan campurannya Terus ada juga tepung beras Nah ini proses untuk sebelum ini dicetak menjadi dawat gitu Kalau warnanya sendiri cantiknya kayak itu ya Warnanya ini Alpukat asli tanpa ada pewarna ya Oh iya terima kasih Mantap Jadi Alpukat itu kalau diolah Jadi warnanya yang sangat cantik Alpukat ini apa Mbak Alpukat kalau minum namanya apa Alpukat Cendol dawat Alpukat Kalau setelah makan ini kira-kira Jadi kuat Pak Perkasa Pak Apa lagi buat bapak-bapaknya loh Pak Mantap Nah ini jadi Alpukat itu prosesnya kayak ini Tapi kita tanya yang untuk ibu-ibu Gimana Bu caranya Apa saja Alpukatnya itu dikentalkan dulu seperti ini ya Dibikin bubur dulu Lalu ditaruh di ini sarangan Lalu dipenyet-penyet Biar ini kayak di bawah ini jadinya Ya bagus kan Menarik sekali ini Alpukatnya yang cantik yang luar biasa Iya Ini Udah jadi Dawatnya Ini namanya cendol dawat dari Dari Alpukat Mantap Kok bisa Jadi ibu-ibu Kalau setelah apa Setelah minum cendol dawat Alpukat itu Nanti gimana bapak-bapaknya Tambah perkasa Tambah perkasa Katanya seperti itu Mantap ibu-ibu Desa Jambu itu Jadi itu teman-teman Nanti kita next Kita tunggu Sampai Hasil olahannya mateng Karena saat ini Sepertinya juga sudah keroncongan Kita sambil menunggu Ayo kita edukasi Bagaimana cara Merawat Alpukat Di dalam pot Supaya bagus Sesuai dengan harapan kita Nah jadi Tadi saya Sampaikan mau Ada edukasi Tentang tanaman buah Dalam pot Khususnya tentang Alpukat Jadi Teman-teman Semua pemirsa Bisa dilihat Alpukat-alpukat Yang ada di dalam pot Seperti ini Jadi ini adalah Alpukat gelut Karena saya Sangat senang sekali Dengan alpukat gelut Jadi seperti ini Bisa dilihat Alpukat gelutnya Seperti ini Alpukat gelut Yang ada di dalam pot Ini adalah Alpukat aligator Alpukat aligator itu Bentuknya Seperti ini Oval Jadi kalau gelut Bedanya Lonjong Jadi seperti ini Jadi teman-teman pemirsa semuanya Alangkah indahnya Kalau itu Tanaman alpukat Tanaman apapun yang ada di dalam pot Kalau kita Mau merawat dengan baik Mau merawat dengan telaten Dan pastinya Dan pastinya Akan jadi alpukat-alpukat yang Seperti ini Tapi tentu saja ada fase-fase yang harus di Fahami Bahwa menanam alpukat itu Kalau alpukat itu Ini saya sampaikan Bahwa tanaman alpukat ini Masih satu tahun Jadi Kira-kira pada waktu itu Alpukat ini Usia-usia Lima bulan Itu sudah mulai berbunga Sehingga Alpukat ini Satu tahun Sudah Buahnya sudah Besar seperti ini Jadi ini perbandingan Bisa dilihat perbandingan Alpukat gelut Dengan Wajah saya Dan sedangkan Alpukat ini Pohon alpukat ini Masih Kecil Jadi Yang perlu diperhatikan Menanam alpukat Itu tidak bisa Serta-merta Kita Buahkan Kita pupuk hari ini Sekali Dua kali Di pupuk Berbuah Tidak bisa Jadi itu harus ada Fase-fase Yang bisa menguatkan Bagaimana tanaman alpukat ini Bisa berbuah Salah satunya adalah Satu Pemberian pupuk Pospat dan kalium Yang tinggi Nah Di samping itu ada Stressing air Yang sering saya sampaikan Bahwa alpukat itu Cara membuahkan adalah Stressing air Dan pemberian pupuk Pospat dan kalium tentunya Namun saat ini adalah Saat musim hujan Jadi sangat susah sekali Sangat Tidak recommended Untuk membuahkan Alpukat-alpukat Karena ketika kita Stressing air Ketika kita Pemberian pupuk Pospat dan kalium Tentu saja Alpukat ini Tidak mampu Untuk membendung N yang tinggi Karena curah hujan Yang tinggi Setiap hari hujan Jadi itu adalah Kandungan nitrogen Jadi istilahnya Perjumah Apabila kita Melakukan Pemberian treatment Untuk Pembuahan alpukat Nah itu Jadi Alpukat-alpukat ini Kalau sudah Berbuah Seperti ini Ini tinggal Siram-siram saja Tidak perlu Kita berikan Pupuk Ketika masih bunga Masih Bunga dan buah kecil Mungkin Besarnya Sejempol kaki Itu masih Tetap diberikan Tapi kalau sudah Besar ini Seperti ini Tinggal siram-siram saja Nah ini Pemirsa Teman-teman Jadi Yang jelas Saya juga Tetap memakai Bupuk Ini porositas Ini Pakai bubuknya Bupuk seperti ini Jadi kandungannya 321 Sangat Ringan sekali Jadi seperti itu Sambil kita menunggu Ibu-ibu Selesai masak Karena saya bagian yang Ngincip yang pertama kali Ibu-ibu Semuanya Harapan saya Bisa komen Di kolom komentar Di sini Bisa tulis Ide-ide apa Ide kreatif apa Yang Mau untuk Hasil Olahan dari Alpukat Nanti Saran dan Masukannya Enaknya Dikuat apa Seperti itu Teman-teman Semuanya juga bisa Next Kapan Mengadakan Kegiatan-kegiatan Seperti ini Untuk hasil Olahan Terima kasih Kita sambil Nunggu ya Sambil Nunggu Oh ya Yang saya Sampaikan Adalah itu Saat ini Saat musim hujan Karena ini Di bulan November Jadi harus Pemberian pupuk Kalsium Jadi Pemberian pupuk Dulumit Dulumit itu Sama dengan Kapur pertanian Untuk Menjaga Kestabilan Tanah Termasuk Kehangatan Termasuk Kehangatan Termasuk Untuk Menstabilkan Pihak tanah Nah itu Tapi yang jelas Bagaimana kita itu Harus merawat Dengan hati Dengan Jiwa Kita mengerti Dengan tanaman Dan tanaman Mengerti dengan kita Teman-teman Ini juga Perlu diperhatikan Daun-daun Seperti ini Kadang banyak Pertanyaan Daunnya Gosong Daunnya Neyeng Ini adalah Percak daun Ini Daunnya Daun Percaknya Percak kering Jadi ini Hal biasa Jadi Ini tidak Menular Untuk Tanaman Alpukar Itu Oke teman-teman Kita next Sambil nunggu Matangnya Pasakan Kita nanti Incik Terima kasih Kita tunggu Terima kasih Nah teman-teman Jadi hasil olahan Dari ibu-ibu ini Saat ini Sudah selesai Artinya Sudah mateng Jadi bagaimana Rasanya Saya akan Tes Bagaimana rasanya Saya akan mencoba Karena Saya diberi Kesempatan Untuk Ngincip Yang pertama kali Itu Jadi ibu-ibu Semua teman-teman Saya tunggu Kehadirannya Di Desa Wisata Jambu Sambil Ide-ide Apa saja Yang harus Untuk Disampaikan Ke saya Dan Masyarakat Desa Jambu Nah Ini hasilnya Jadi Seperti ini Bisa dilihat Ini adalah Namanya apa Naget Alpukat Naget Alpukat Seperti ini Jadi Ada Naget Alpukat Ada Cendo Dawit Alpukat Yang setelah Makan ini Katanya Kalau buat Bapak-bapak Perkasa Gitu ibu-ibu ya Iya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Saya coba Hasil olahan Ibu-ibu Saya tidak harus Berkata duluan Saya harus Nginzip lagi Sekali lagi Serasa banget Rasa Alpukatnya Jadi enak banget Ini salah satu Yang bisa dikembangkan Di desa Jambu Adalah Cendol Dawat Alpukat Sebenarnya Alpukat itu Bisa dimakan langsung Tanpa diolah Namun ini untuk kreasi Kreativitas ibu-ibu Bagaimana Ibu-ibu bisa mengembangkan Kreativitasnya Untuk hasil olahan Kita coba Yang Nagetnya Jadi nagetnya seperti ini Kita akan coba Naget ini Bahan dasarnya Semuanya dari Alpukat Masih Masih hangat Masih panas Bismillahirrahmanirrahim Empuk sekali Tadi saya sampai Alpukat Jadinya rasanya Kayak gini ya Mantap pokoknya Jadi ini Alpukat ini Ibu-ibu Saya sangat Referensi dan Recommended Sekali Dari hasil Olahan ibu-ibu Jadi setiap ada Rapat Apapun Kue-kuenya Untuk Kebutuhan rapat Di desa Semuanya nanti Saya akan langsung Pesen Alpukat Jadi pengadaan Untuk semua rapat itu Dari bahan Alpukat ini Jadi itu Teman-teman Semuanya Jadi setiap ada Kegiatan di desa Saya akan pesen Hasil olahan Alpukat dari Ibu-ibu ini Nah itu Alhamdulillah Karena sangat Rekomendasi sekali Ayo ibu-ibu Silahkan tes Saya sudah Tes Alpukatnya ini Dan tidak saya bocorkan Silahkan Gak boleh berkata dulu Harus diresapi Feelingnya Bagaimana Gimana rasanya Ibu-ibu Mantap 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 sekali Crispy Yummy Nah seperti ini Yummy Amin Jadi Alpukat Nuggetnya itu Mantap sekali Rasanya Kalau kita makan itu Mes gitu ya Kalau kita makan Mak Mak Tes gitu rasanya Jadi Silahkan datang Bisa pesen Ke ibu-ibu Langsung bisa Kirip online Mungkin bisa Sanggup Jadi pelatihan hari ini Artinya bermanfaat Buat ibu-ibu Itu baik Apalagi Yang mau disampaikan Ini juga pernah Masak Alpukat Apa namanya Baik Tumis alpukat kuning telur Tumis alpukat kuning telur Waktu itu Sudah diliput sama Trans 7 Trans 7 Jadi sudah pernah diliput Trans 7 Tentang olahan Hasil Alpukat Tumis Alpukat kuning telur Tumis alpukat kuning telur Terima kasih Mungkin itu Teman-teman Semuanya Ayo silahkan Dinikmati Dan Sisa-sisa bahannya Bisa dimasak Kembali Jadi itu Yang bisa kami sampaikan Apapun Kondisi kita Apapun keadaan kita Seyogjanya Semuanya semangat terus Bagaimana kita itu Semangat untuk Pemberdayaan masyarakatnya Tentang menanam alpukat Tentang menanam kelengkeng Dan lain sebagainya Yang jelas kami pribadi Kami berusaha Bagaimana warga masyarakat Yang ada di desa jambu Warga Semuanya Bisa terangkat ekonomi Dari sisi Pembuatan pipitnya Termasuk Hasil buahnya Dan juga Hasil olahannya Mungkin itu Teman-teman Saya sampaikan Terima kasih Tetap semangat menanam Untuk menghijaukan bumi kita Karena itu adalah bagian Sodakoh oksigen Bagi manusia Semuanya Terima kasih Salam dan doa Buat keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh